Personil Satres Narkoba Paul Reslangkat meringkus seorang pria pemilik 10 kg daun ganja kering siap edar, namun kepada polisi tersangka mengaku hanya sebagai kurir dan hendak mengantarkan barang haram ini menuju Provinsi Riau atas kesuruhan seseorang yang kini masuk dalam target pencarian polisi. Tersangka AR 52 tahun, warga Kabupaten Aceh-Tamiang, Provinsi Aceh, diamankan petugas Satuan Satres Narkoba Paul Reslangkat. Dari salah satu bus jurusan Aceh-Medan, pada saat menggelar razia di Jalan Medan Aceh di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Dari tangan tersangka, petugas menyita 10 bal ganja kering siap edar yang disimpan pelaku di tas ransel hitam miliknya. Kepada petugas, tersangka awalnya mengaku hanya sebagai kurir dan nekat membawa ganja karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan pemilik barang haram ini. Bahkan pelaku mengaku sudah dua kali berhasil meloloskan ganja dari Aceh menuju Provinsi Riau. Namun setelah didesak, tersangka akhirnya mengakui kalau 10 kilogram ganja ini adalah miliknya sendiri, yang dibeli dari seorang pria bernama Ismail, warga Loksmawe Aceh, dengan harga 7 juta rupiah. Yang nantinya sesampai di wilayah Kandis, Provinsi Riau, 10 kilogram ganja tersebut dijual kepada pembelinya, dengan harga 17 juta rupiah. Ini belakang ganja udah berapa lama? Baru dua kali. Dua kali? Berapa nih bang keuntungannya kalau misalnya? Untuk lagu 17 juta pak. 17 juta? 10 juta lah ya, karena modal 7 juta. Modal 7 juta. Mau jual 17. Mau kemana dibuangin? Riau pak. Riau? Asal kemana pak? Asal temiang pak. Temiang, jadi barang ini dapat dari Aceh juga? Aceh. Lagi musim panen ya? Makin banyak barang gak? Saya pulang kepas. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Adi Haryono mengatakan, penangkapan tersangka dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat, tentang adanya seseorang yang membawa ganja. yang membawa narkotika. Lalu kita lakukan pemberhentian dan kita lakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigai membawa narkotika. Ternyata benar, ditemukan satu buah tas yang isinya berisi 10 bal ataupun 10 bungkus berlakuan warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 10 kg. Jadi sesuai hasil pemeriksaan, tersangka ini sudah dua kali melakukan ini dan dia hanya sendiri membeli sendiri seharga Rp. 700.000 dari Aceh, selanjutnya dijual ke Kandis Riau seharga Rp. 1.700.000 per kilo. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasitiyon, INews, melaporkan.